Bersaat tersangka kasus pengeroyokan brutal bos rental mobil asal Jakarta bersama tiga rekannya di wilayah Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bertambah menjadi empat orang. Kapolda Jawa Tengah Irjen Paul Ahmad Lutfi menyatakan pihaknya telah mengantongi sejumlah nama lainnya yang berpotensi jadi tersangka baru dan meminta para pelaku untuk menyerahkan diri. Polisi kembali merangkap satu tersangka baru dalam kasus pengeroyokan terhadap bos rental mobil asal Jakarta di Sukolilo, Kabupaten Pati. Tersangka baru tersebut adalah M, 37 tahun, warga desa Tompe Gunung, Kecamatan Sukolilo. M turut menendang salah satu korban SH yang mengalami luka dan dirawat di rumah sakit. Sebelumnya penyidik telah meretapkan tiga tersangka yaitu EN, 51 tahun, BC, 37 tahun, dan AG, 35 tahun. Kapolda Jawa Tengah Irjen Paul Ahmad Lutfi menyatakan pihaknya telah mengantongi sejumlah nama lainnya yang berpotensi menjadi tersangka namun belum ditangkap. Warga yang merasa turut mengeroyok korban pun diminta untuk segera menyerahkan diri. Irjen Paul Ahmad Lutfi menegaskan pihaknya akan melakukan upaya paksa terhadap para pelaku yang saat ini kabur dan bersembunyi. Kapolda Jawa Tengah telah mengantongi nama-nama yang nanti akan kita lakukan upaya paksa. Kemarin sudah kita tangkap lagi satu orang. Oleh karena itu segera masyarakat kita yang menjadi potensi bidana segera menyerahkan diri. Kita akan sidik tuntas. Memang kalau dari hasil video tidak serta-merta orang itu bisa dipidana. Kita kewajibannya adalah membuktikan siapa melakukan apa dengan apa. Dan itu merupakan suatu rangkaian yang nanti akan kita buktikan. Saksi semuanya kita panggil. Sekarang sudah berkembang hampir 35 saksi. Kita periksa. Dan tersangka sudah ada di kantong kita. Sekarang masih dalam upaya paksa. Tadi malam satu orang dan nanti akan bertambah lagi.